Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa lagi dengan kami Mb Channel, Ya Allah, Ya Karim, Ya Malik, Ya Kudus Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Biang hingga Pulau Rote Mudah-mudahan selanjutnya saya diberikan Kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat dan yang Sangat sakit mudah-mudahan segera sembuh dan yang Terlihat hutang mudah-mudahan bisa melunasinya Dan kita mudah-mudahan diberikan Kesehatan yang prima itu sudah jelas Dan mudah-mudahan diberikan Kemudahan dan juga kelancaran Di setiap aktivitas kita sehari-hari Amin, amin, Allahumma, amin Untuk kali ini saya ingin Menjelaskan bahwa Runtunan-runtunan Daripada munculnya Satrio Peninggit ini Yang betul-betul Selalu kita dampakan Selalu kita tunggu-tunggu Selalu kita Namanya Nantikan bahwa Kelak suatu akan Niscaya, insya Allah akan muncul Karena ini sudah suatu Perjanjian Ini adalah sebuah perjanjian Dari Sang Maha Kuasa Kepada Kita semua Sebagai hamba-hambanya Bahwa di setiap masa Itu pasti akan muncul Seorang Satrio Peninggit Karena Satrio Peninggit ini Merupakan adalah Proyeknya daripada Sang Pencipta Alam Semesta ini Proyek masterpiece-nya Dari Sang Pencipta Alam Semesta Karena apa? Karena untuk Namanya Membenahi kembali Membenarkan kembali Untuk menata kembali Tata kelola Daripada Dunia ini Nah Ketika Sang Pencipta tidak Memunculkan Atau melahirkan Satrio Peninggit Sudah barang tentu Dunia ini Atau negeri ini Akan porak-porak Dan hancur lebur terus Seperti contoh Yang kita Saksikan bersama Yang ada di Jalur Gaza Itu pun Pasti akan munculnya Namanya Satrio Peninggit Sudah jelas Nah Satrio Peninggit itu Ada dua Satrio Peninggit yang sesungguhnya Dan Satrio Peninggit yang merupakan Sebuah replika Atau Sebuah ini aja Namanya Apa ya Bukan namanya KW Tapi Sebelum itu Pra Pra terjadinya Namanya munculnya Namanya Satrio Peninggit yang sesungguhnya Satrio Peninggit itu Adalah seorang Halifah Atau seorang Pemimpin yang sesungguhnya Kalau untuk di Dunia fana semacam ini Apa yang terjadi Suatu pergolakan-pergolakan itu Akan muncul Satrio Peninggit Yang berupa Mungkin PPB Ya kan Mungkin kepala Negara Negara Apapun Yang mungkin disegani Dan patut untuk Dicontoh Patut bisa menjadi Keteladanan Tentang Sebuah keadilan Di dunia ini Jadi kan semacam itu Nah sebetulnya kan Seperti PPB sendiri PPB sendiri adalah Sebetulnya kan Harusnya menjadi Satrio Peninggitnya dunia Namun apa Kita kadang-kadang Melihat sebuah Ketimpangan-ketimpangan Yang ada Nah itu tadi Tidak namanya Bijaksana Secara utuh Gitu loh Tapi kadang-kadang Masih memihak Karena Ada satu kepentingan-kepentingan Itu tadi Nah namun Bahwa Sang pencipta Alam semesta ini Sudah barang tentu Suatu ketika Entah kapan Kita Yakin Bahwa Satrio Peninggit Pastilah akan muncul Karena itu sudah Merupakan satu Namanya Perjanjian Perjanjian dari Sang pencipta Alam semesta kita Alam semesta Dunia ini Bahwa Satrio Peninggit Ini Pada masanya Pasti akan muncul Entah kapan Kita tidak tahu Itu hanyalah Merupakan Sirullah Sirullah Adalah rahasia Daripada Sang pencipta Alam semesta ini Yang Kita tidak mengetahui Kita hanya Mempercayai Bahwa Sirullah Itu akan muncul Betul-betul Bahwa seorang Satrio Peninggit Ini Akan muncul Di tengah-tengah Kita Yang akan Memberikan Suatu arah Dan pandangan Kepada kita Bahwa Kita harus mengikuti Jejakan langkahnya Agar kita tidak Kacau Tidak namanya Tersesat Dalam suatu Rimba Belantara kehidupan Yang penuh Dengan Di budaya Sehingga kita Sebagai kaum Awam pun Harus selalu Mengikuti Jejak dan langkah Serta Soritola Dan sifat-sifat Daripada Satrio Peninggit Ini Karena Di setiap Negara Di setiap Agama Ini terutama Itu sama Mengharapkan Atau Menantikan Hadirnya Daripada Satrio Peninggit Tersebut Hanya namanya Namanya itu Sangat Berbeda-beda Padahal Artinya Dan maksudnya Itu sama Seperti contoh Ketika kita Di Jawa Sunda Atau Yang ada Hidup Di Di Pulau Jawa Ini kan Mengharap Namanya Hadirnya Satrio Peninggit Dan sedangkan Yang di Nusantara Ini kan Berharap Lahirnya Namanya Munculnya Sang Ratu Adil Juga Di Jazirah Arab Sama Menunggu Kehadiran Dari Pada Imam Al-Mah Mahdi Agama Agama Hindu pun sama Berharap Munculnya Atau Hadirnya Kalki Awatara Atau Dewa Wisnu Ini kan sama Kalki Awatara Itu artinya Adalah Manusia yang terpuji Manusia yang mempunyai Sifat-sifat Yang terpuji Sifat-sifat Yang baik Sifat-sifat Yang betul-betul Bisa menjadikan Teladan Dan Contoh Untuk kehidupan Para Umat dan Pengikutnya Begitu pula Orang Yahudi Mengharapkan Namanya Mesiah Sang Juru Selamat Juga Ada yang Yang terakhir pula Ada yang menunggu Namanya Turunnya Daripada Nabi Isa Yang mana Yang akan meneruskan Perjuangan Daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk Memberikan Satu arahan Satu pandangan Satu teladan Agar Umat Mengikutinya Bahwa Inilah Satu kehidupan Yang benar-benar Baik Dan benar Bukan berarti Dari pembenaran Tapi Membenarkan Dari sesuatu Yang Agak menyimpang Atau salah Menjadi sebuah Kebenaran Yang hakiki Yang akan Diajarkan Oleh beliau-beliau ini Yang disebut Satri Opinengit Tersebut Jadi Satri Opinengit Ini bukanlah Sebuah Namanya Dongeng Atau Legenda Bukan Bahwa Satri Opinengit Ini memang betul Bahwa kelak Akan muncul Di akhir zaman Karena apa Ketika sudah Namanya Dunia ini Purak-puranda Kejahiliahan Muncul Kekacauan muncul Kecalut Marutan Sekarang sendiri Kan sudah Mulai Kita menyadari Bahwa Tipu daya Namanya Kehidupan Kan sangat Luar biasa Sesuatu yang Baik Dianggapnya Buruk Tontonan Dianggap Tontonan Tontonan Dianggap Tontonan Ini kan Semacam itu Bahwa kita Sudah Agak Menyimpang Menyimpang Dari suatu Rel kehidupan Yang benar-benar Hakiki Ajaran-ajarannya Sudah tidak ini Keadilan sudah Dianggapnya Sebuah mainan Belaka Yang salah Di penjara Yang Yang namanya Eh yang salah Di penjara Yang benar di penjara Yang salah Malah tertawa Kan lucu Ini terjadi Di setiap Kehidupan kita Di relung hidupan kita Ini selalu ada Inilah yang disebut Namanya Sudah memanipulasi Sebuah kebenaran Kesalahan Di Namanya Di Dengang-dengungkan Seperti Benar Adalah menjadi Sebuah kebenaran Pembenaran Inilah yang menjadi Salah Sebetulnya Tidak ada istilah Berkata bahwa Yang salah adalah salah Yang benar adalah benar Sehingga bahwa kita Akan muncul Berharap muncul Satu-satunya Untuk membenarkan Karena tidak mempunyai Kepentingan Kepentingan hanya satu Membawa umat manusia Kepada Namanya Gerbang Kemerdekaan Dalam arti Kehidupan Yang betul-betul Hakiki Kehidupan yang baik Untuk menjadikan Kita Memasuki Suatu kehidupan Yang betul-betul Hakiki Dan baik Serta benar Untuk mendapatkan Mengenyam kehidupan Yang penuh kedamaian Di dunia Dan akhirat Mungkin cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati